Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa aparat kepolisian Polres Blitar Kota ikut berpartisipasi dalam menyambut perayaan tahun baru Imlek yang akan dirayakan umat Konghucu di kota Blitar. Partisipasi kepolisian tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja bakti bersih-bersih klentek. Puluhan anggota kepolisian Polres Blitar Kota Senin Pagi melaksanakan kegiatan kerja bakti bersih-bersih klenteng Poan Kiong untuk menyambut Hari Raya Imlek. Sejumlah polisi dan pengurus klenteng membersihkan altar dan ruangan untuk bersembahyang. Daniel salah satu pengurus klenteng mengatakan, sesuai tradisi sebelumnya dilaksanakan kegiatan Imlek, klenteng akan dibersihkan dahulu. Mulai patung-patung ataupun ruangan untuk bersembahyang. Klenteng sini mulai perayaan Imleknya tanggal 24 malam. Terus rangkaiannya apa saja? Rangkaiannya nanti tanggal 24 malam, kita jam 12 malam ada sembahyang bersama. Nah, di sini itu ada hiburan untuk menunggu sembahyang jam 12-nya itu. Terus puncaknya sendiri tanggal berapa? Puncaknya nanti terakhir 15 hari setelah Imlek, cap lumeng. Nanti juga ada sembahyang, ada juga sembahyang kan, terus ada kira barang saya juga. Harapannya apa mas dengan kegiatan Imlek? Ya, seperti tahun-tahun kemarin ya semoga tahun ini rezekinya juga lancar, saya terus yang sakit ya diangkat penyakitnya juga semuanya lancar. Sementara Kapos Blitar Kota AKBP Leonard M. Sinambela mengatakan kegiatan kerja bakti ini merupakan partisipasi kepolisian dalam perayaan tahun baru Imlek selain dari kegiatan pengamanan, agar perayaan Imlek berjalan aman dan lancar. Jadi kami dari Polres Blitar Kota pada pagi hari ini datang ke kelenteng di kota Blitar ini dalam rangka yang pertama kami melaksanakan bakti sosial. Kempa membantu membersihkan kelenteng yang akan digunakan untuk perayaan atau ibadah Imlek hari tanggal 25 mendatang. Ini merupakan bagian juga dari rangkaian kegiatan umat kekucu di mana pembersihan tempat ibadah ini dilakukan, jadi kami turut berpantisipasi. Dan yang kedua, kami juga mengucapkan selamat mencari raya kepada saudara-saudara kita, umat kekucu yang ada di wilayah Blitar dan raya. Dan yang ketiga tentunya dari Polres berkomitmen mengamankan setiap rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh umat kekucu, yang mana mulai dari minggu lalu sudah ada kegiatan sampai nanti ibadah Imlek, terakhir jam 2 minggu setelah itu bergitaran sama dia. Sementara tahun baru Imlek akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Januari 2020. Menjelang Imlek akan diselenggarakan kegiatan sembayangan atau pertunjukan baronsai. Dari Blitar, Yudi Sira, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng, biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.